Al-Fatihah Kita disuruh cinta Amal Nabi kita Jangan sampai benci Sesuai tentunya cinta mulut Dan perbuatan kita Kemudian agungkanlah Pangkatnya Nilainya maksudnya pangkat Atau derejatnya Derejat kenabiannya Agungkan Pelit olehmu dengan agamamu Apa yang dilihat dengan engkau Maksamu Berdosa Jadi kalau Mempama menurut agama kita Ini dosa Kita pelit Maksudnya jangan kerjain itu dosa Ya Allah Ya Rasulullah Padahal kita tahu Kalau itu dosa Kenapa kita masih lakukan juga Padahal kita tahu Kalau itu dosa Kenapa kita masih lakukan juga Di antara Cara supaya kita bisa Menghindari itu Di antaranya Lihat Kalau kita Perhatikan Renungkan Kalau habis melakukan Kira-kira manfaatnya apa Habis melakukan dosa Itu kira-kira manfaatnya apa Ada pekaga Kalau enggak ada Kenapa kita kerjain Renungkan Habis melakukan Itu dosa Kira-kira manfaatnya apa Enggak ada Kalau enggak ada Kenapa dikerjain Itu Di antaranya Kita untuk Menghindari Perbuatan dosa Atau perbuatan yang sia-sia Perbuatan yang Sia-sia Membangah yang masih demen Nonton Sinetron Ya Yang masih demen Nonton Sinetron Padahal udah tua Masih demen Sinetron aja Biti Biti Lihat Lihat Abis nonton Sinetron Kira-kira manfaatnya apa Ada pekaga Enggak ada Kenapa ditonton Ajak ngomong hatinya Ajak ngomong hatinya Manfaatnya apa Abis Maaf Abis nonton Bola Maaf Kira-kira manfaatnya Buat kita apa Sampai jam 3 malam Ditungguin Salat malam Jadi kakak Apa kira-kira manfaatnya Dan lain sebagainya Apapun yang kita lakukan Lihat manfaatnya Ada pekaga Itu hemat saya Cara seperti itu Sangat kuat Untuk kita berhenti Melakukan itu Saya dulu pernah begitu Pernah seneng banget Yang namanya Bola Nonton bola Seneng banget Waktu SMP Waktu SMP Waktu SMP pula Alhamdulillah Saya berpikir Apa kira-kira manfaatnya Buat saya Enggak ada Akhirnya saya enggak tonton Alhamdulillah Sampai sekarang Dulu juga masih kecil Seneng Namanya senetron Masih kecil Setelah itu Dipikir lagi Apa kira-kira manfaatnya Alhamdulillah Berhenti Jadi rupanya Itu sangat jitu Cara Untuk kita berhenti Daripada Perbuatan Perbuatan yang Yang Enggak ada manfaatnya Kurang manfaatnya Atau apalagi yang haram Jadi pikirkan sesudahnya Apa manfaatnya Renungkan itu Telah menyebutkan oleh Penyusun bayit itu Pada ini Bayit Akan tiga cabang iman Maka Maka Dikatakan Atas tertib Apa yang telah lalu Atopnya Atop nasak Maksudnya Atas tertib Apa yang telah lalu Jadi diatopin Secara Atop nasak Bahas Terjemahkan tertib Dan cabang iman Yang keempat belas Adalah Hubun nabiyina Muhammadin Sallallahu alaihi Cinta kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi Qala Rasulullah Bersabda Rasulullah Sallallahu alaihi Layu'minu Ahadukum Hatta Akuna Ahabba Ilayhi Min Nafsihi Wa malihi Wa waladihi Wa waladihi Wa walidihi Wa nasih Ajma' Layu'minu Ahadukum Tidaklah Beriman oleh Salah-salam Di antara Kalian Hatta Akuna Sehingga Aku ini Ahabba Ilayhi Lebih cinta Kepadanya Min Nafsihi Daripada Dirinya Sendiri Jadi Nabi punya Aklus Sarsekali Sampai Diri Orang Itu Sampai Diri Orang Itu Masih Lebih Cinta Nabi Daripada Dirinya Sendiri Wa malihi Dan Hartanya Wa waladihi Bahkan Anaknya Wa walidi Bahkan Orang Tuanya Wa nasih Ajma' Semua Orang Nabi Lebih Utama Jadi Pantes Wajar Kalau Kita Maulidin Rasulullah Sallallahu Setiap Tahun Pantes Contoh Kecil Kita Kalau Diulang Tahun Seneng Apakah Gak Bang Haji Seneng Gak Kalau Ada Ulang Tahun Bang Haji Seneng Gak Sama Begitu Orang Ulang Tahun Kita Seneng Rasul Juga Seneng Dimaulidin Setiap Tahun Masa Rasul Suruh Maulidin Gak Enak Kita Kalau Dimaulidin Seneng Gak Enak Masya Allah Nyeruh 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 Dengan Manusia Yaitu Selain Mereka Orang Orang Yang Disebutkan Selain Mereka Wahub Rasul Dan Cinta Kepada Manusia Wahub Rasul Cinta Kepada Rasul Wahub Rasul Cinta Kepada Rasul Wah Aynu Ub Billahi Ta'ala Itu adalah Ayn Inti Cinta Kepada Allah Ta'ala Wa Kata Nika Dan Seperti Demikian Itu Hubbul Ulama Wal Adqiyah Cinta Kepada Ulama Dan Orang Orang Yang Bertakwa Cinta Ulama Dan Cinta Orang Orang Yang Bertakwa Ini Yang Sekarang Sudah Mulai Terkikis Sama Ulama Udah Berani Ulama Dimusuin Inna Lillahu Inna Illai Raju Apalagi Ulama Udah Ulama Keturunan Rasul Allah Darahnya Mengalir Darahnya Rasul Allah Jangan Sampai Kita Benci Kalau Dia Ada Akhlak Kurang Baik Umpama Ya Manusia Itu Urusan Dia Kalau Ada Yang Jelek Jangan Diikutin Orang Tetap Hormatin Kenapa Karena Ada Keturunan Rasul Jangan Jangan Sampai Kita Benci Ama Ulama Kalau Kita Benci Ama Ulama Kayaknya Sulit Kita Punya Keturunan Ulama Sulit Kita Punya Keturunan Ulama Kalau Kita Benci Ama Ulama Andai Keturunan Kita Keturunan Paling Kecil Kecilan Menjadi Besar Kenapa Begitu Karena Kekasih Kekasihnya Allah Kita Benci Bagaimana Allah Tidak Marah Sama Kita Jangan Sampai Para Ulama Kita Benci Atau Azkiah Orang-orang Yang Takwa Bukan Ulama Bukan Maksudnya Bukan Ulama Tapi Dia Soleh Takwa Orang Biasa Tapi Masya Allah Jangan Sampai Kita Benci Kepada Beliau Jangan Lantaran Apa Gara-gara Yang Sepele Yang Sepele Kita Nggak Jadikan Imam Bama Gitu Kita Nggak Dipakai Kita Benci Banget Tudia Jangan Sampai Demikian Jangan Sampai Bersihin Jadi kita Dari Yang Demikian Apalagi Ini Lebaran Kemarin Momen Lebaran Makanya Silatur Rahim Kepada Orang-orang Baik Itu Sangat Baik Karena Bahwasannya Allah Ta'ala Yuhib Um Wa Yuhib Nahu Karena Bahwasannya Allah Ta'ala Mencintai Mereka Dan Mereka Mencintai Allah Alasan Kenapa Kita Mesti Mencintai Mereka Karena Allah Mencintai Mereka Itu Alasannya Karena Allah Mencintai Mereka Dan Mereka Mencintai Allah Kenapa Kita Mesti Cinta Kepada Mereka Ulama Dan Atzqiyah Jangan Sampai Kita Bunci Kepada Dan Setiap Demikian Itu Kembali Kepada Cinta Asal Cinta Kepada Nabi Maka Tidak Melampaui Kepada Yang Selain Fala Mahbubah Maka Tidak Dicintai Bilhakikati Dengan Hakikat Indah Zawil Basairi Disisi Orang-orang Yang Punya Mata Ati Illallah Ta'ala Ya Kecuali Allah Ta'ala Illallah Ta'ala Kecuali Allah Ta'ala Wala Musta'iqa Dan Tidak Ada Yang Musta'iq Dilmahabbati Untuk Dicintai Siwahu Selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Kalau begitu Asalnya Itu Allah Tidak Dapat Melampauinya Kepada Selainnya Selain Allah Yang Paling Asalnya Allah Tanda Cinta Kepada Allah Cinta Kepada Nabi Kemudian Cinta Kepada Para Ulama Cinta Kepada Atiqiyah Wasyu'batul Khamisata Asyaratah Cabang iman Yang ke-15 Ta'zimu Qadri' Nabiyina Muhammadin S.A.W. Mengagungkan Derejat Derejat Atau Pangkat Qadri' Bisa juga Nilai Maksudnya Itu kan Pangkatnya Nabi Derejatnya Nabi Kita Muhammad S.A.W. Bi'ayya Arifat Dengan cara Bagaimana Dengan bahawa Dia mengetahui Ulua Qadri' Akan tinggi Derejatnya Nabi Wasyu'ra'iyyal Adab Bandiyya Memelihara Adab Indazikri Ketika Menyebut Nabi Ketika Menyebut Nabi Pakai Adab Kita Berusulawat Adab Memang Bersulawat Aman Nabi Itu Walaupun Kita Main-main Sampai Tapi Jangan Sampai Main-main Itu Menghinakan Joget-joget S.A.W. Kan Kita Lihat Ada Kayak Begitu Itu Namanya Gak Ada Menghina Bisa Jadi Menghina Ya Boleh Gak Bapak Eh Gak Bapak Gak Bapak Sampai Juga Kalau Masih Dalam Tahap Adab Jangan Sampai Joget-joget Beradu Melaki Perempuan Ikhtilat Ini Bukan Menghormati Nabi Mengagumkan Nabi Bukan Ini Malah Menghina Jangan Sampai Dari Kiar Nah Ada Yang Yang Sampai Laki Perempuan Yakin Nabi Nabi Melihat Pasti Ngomel Ngomel Nabi Kalau melihat Pasti Ngomel Joget-joget Ama Perempuan Beradu Laki Perempuan Kita Lihat Sekarang Ada Yang Kayak Begitu Wasama Ismi Dan Mendengar Namanya Kalau Mendengar Nama Nabi Kita Disunakan Untuk Bersolawat Dan Hadisnya Dengerin Penuh Dengan Adab Dengerin Penuh Dengan Adab Dan Memperbanyak Salawat Dan Salam Kepada Nabi Dan Dia Memperhatikan Dengan Sungguh-sungguh Di Dalam Mengikuti Sunnah Sungguh-sungguh Perhatiin Ini Sunnah Nabi Ikuti Ini Sunnah Nabi Ikuti Tanamkan Dalam Hati Cita-cita Ingin Ikuti Sunnah Nabi Ingin Itu Ada Polisi Askar Kalau kita Berisip Rasulullah Rasulullah Nabi Nabi Demi Kita berisip Nabi Rasulullah Jangan Jangan Keras Bukan Hanya Nabi Ini Pewaris Nabi Ulama Pun begitu Dekat Ulama Jangan Gede-gede Ngomong Mudah-mudahan Kita bisa Mengamalkan Ini Amin Al-Fatih 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 Al-Fatih